Intro Kita saja tidak belum tahu kronologis jelasnya apa yang terjadi terhadap anak saya. Saya belum tahu kronologis, tadi saya bicara makanya saya juga tidak mau bicara setengah-setengah. Yang kita ketahui, jadi seketika kejadian tersebut, diduga ada anak kecil jatuh dari lantai 6 apartemen aspen, aspen residen. Kemudian kami dari Satreskrim melakukan upaya langkah-langkah pengecekan TKP, kemudian mencari mengumpulkan di lokasi sekitar TKP itu untuk proses selanjutnya. Dari peristiwa itu saya melihatnya untuk dugaan sementara bahwa telah terjadi kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia. Bahwa telah terjadi kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia. Pada tindak pidana yang pertama menghalang-halangi, yang sebelum meninggalnya Sipana itu, itu merupakan tindak pidana juga karena dengan sengaja menghalang-halangi dan tidak memberikan akses kepada ibunya untuk bertemu itu tindak pidana. Kemudian kemarin itu patut diduga, maka perlu ada pendalaman, penyidikan, tentu kita tidak boleh mendahuli pihak kepolisian. Undang-Undang Pelindungan Anak di Pasal 39 itu kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia dapat dipidana. Kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia dapat dipidana. Kita akan mencari keadilan untuk anak saya. Dia meninggal dunia malam, tapi saya baru tahu kabarnya jam 11 pagi. Pelaku utama, kejahatan harus dilungkap. Kemarin pun kita datang malam ke Polres, tujuannya adalah untuk klarifikasi serta minta pendapat dari kepolisian. Mudah-mudahan hari Kamis nanti kita akan ada klarifikasi dengan pihak kepolisian. Terkait dengan pemeriksaan yang saya dengar ya, ini yang saya dengar. Sepertinya sebelum kita diklarifikasi, pihak dari area akan dipanggil. Karena sudah ada korban jiwa, ya harus dilakukan proses penyelidikan. Memberikan informasi ke kepolisian sudah, tapi membuat laporan belum. Karena tadi saya katakan kita masih tetap mengacu dengan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh polisi. Nanti masih dikoordinasikan. Itu semua sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan di pihak penyelidikan. Karena ini kan juga sebenarnya kasus yang sangat sensitif. Jadi mohon dipahami bahwa statement-statement yang kami keluarkan pun harus sangat terukur. Karena ini bukan masalah. Karena pembelaan kami itu atau bukan ada di media, cuma ada di pihak kepolisian. Sampai jumpa di video selanjutnya.